Kita ke informasi yang pertama, di tengah rendahnya lapangan pekerjaan, upah tenaga kerja Amerika Serikat di bulan Agustus justru meningkat tajam. Data ini menjadi modal bagi The Fed untuk melakukan tapering off. Pendapatan rata-rata per jam warga Amerika Serikat di bulan Agustus tumbuh 0,6% secara bulanan atau dua kali lipat dari perkiraan pelaku pasar di bursa Wall Street. Upah bahkan juga melonjak di sektor pariwisata dan perhotelan yang sebenarnya tidak mencatat pertumbuhan pekerjaan. Ekonom dari Citigroup yakni Andrew Holland Horse menilai tingkat pengangguran 5,2% dan upah yang meningkat pesat menunjukkan tekanan inflasi yang pada akhirnya akan mengarah pada kebijakan yang lebih hawkish dari Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed. Sebelumnya, Gubernur The Fed Jerome Powell memang mengungkapkan bahwa pasar tenaga kerja akan menjadi fokus Bank Sentral dalam menentukan dimulainya aksi pengetatan moneter atau tapering off. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.